Intro Halo, good morning Indonesia Kita jumpa di ragam Indonesia, Indonesia mendunia Saya Stuart Henry, aku menemani kalian selama 30 menit ke depan Dan kita bakal seru-seruan Intro Eh Pems, tapi ngomong-ngomong ya Bang Joy udah bangun belum ya? Coba kita tes ya Bang Joy, Bang Joy Udah ready belum? Eh, iya Stuart Sorry, kirain hari ini libur Tuh, libur gimana sih Bang Joy Ini kita pagi-pagi disini udah kerja Aduh, mata masih berat nih Pems, ini kayaknya Bang Joy masih ngantuk Mesti kita goyang supaya matanya melek ya Tapi tenang aja, saya udah punya sesuatu nih Untuk bisa bikin lebih semangat Check it out Check it out Ini nih, si kulit bundar Yang diekspresikan lewat seni Dengan berbagai trik dalam memainkan bola Namanya Freestyle Soccer Keindahan dari Freestyle Soccer ini tercipta saat gerakan-gerakan bola Yang divariasikan dengan gerakan-gerakan lain Seperti Breakdance dan Acrobat Jadi, semacam gabungan antara olahraga dan seni tarif, Fems Keren kan? Apalagi dalam Freestyle Gak ada aturan-aturan seperti sepak bola pada umumnya Sendiri aja asik Apalagi kalau berdua Udah pasti makin cakep dong aksi-aksinya Udah kayak kolaborasi gitu, Fems Perpaduan skill dari dua orang Yang menjadi satu kesatuan Biasanya, Freestyle dijadikan untuk opening suatu acara Maupun event-event besar Tentunya, karena daya tariknya yang membuat meriah Otomatis, aksi-aksinya Jadi makin dilirik, Fems Makin jago memainkan si kulit bundar Makin sulit juga nih Trik-trik yang ditampilkan nih, Fems Oh iya, ada berbagai macam trik-triknya nih Seperti Basic Choreo with Style Terus ada juga nih, Fems Sit-down move Kemudian Upper move Block move Naughty clutch Dan Trick break Nah, kalau mereka nih Ya udah pada jago tuh, Fems Secara garis besar Kunci freestyle soccer ini Adalah penguasaan teknik dengan gigi Semua pasti bisa nih melakukannya Apalagi kalau rajin latihan Sama yang paling penting nih Adalah Niat Hehehe Karena pada hakikatnya nih, Fems Gak hanya bakat yang menjadi faktor utama Kalau skill dilatih Udah pasti Bakal main lihai nih memainkan si kulit bundar Teknik dan berbagai macam trik Bakal berkembang Serta muncul ide-ide baru Tentunya Makin banyak nih variasi gerakannya Pokoknya Asal rajin latihan aja deh, Fems Teknik paling dasar dari freestyle Adalah juggling Yaitu Mempertahankan bola tetap di udara Dengan menggunakan kaki Kepala Bahu Ataupun paha Selanjutnya Tinggal mengkombinasikan nih Dengan teknik lainnya Kalau dilihat-lihat sih Mirip gerakan breakdance gak sih, Fems? Emang mirip banget kok Cuma ditambah bola aja pada gerakannya Keren kan? Wah Kayaknya saya bisa nih, Fems Buat aksi freestyle soccer Tapi pengen tau juga nih dari mereka Sebenernya Yang paling berat dan yang paling mudah Apa aja sih dari freestyle soccer? Sebenernya kalau teknik Secara teknik Keseluruhan paling susah itu di lower Sama yang kreatif Kreatif itu menggabungkan dengan Teknik breakdance kayak tadi Paling mudah tentunya juggling ya Karena juggling itu basic buat Ngembangin ke skill-skill lain Biasanya untuk juggling itu normalnya Kita dapat juggling kiri kanan dan stabil Satu bulan lah Itu juga kalau sering latihan Nah untuk basic Normal kita Tiga bulan Standar Cuman Tiap orang kan beda-beda Ada yang latihannya rajin Ada yang enggak Itu balik lagi ke individuanya masing-masing Komunitas freestyle soccer di Indonesia Juga udah tersebar di mana-mana Salah satunya Yang udah berdiri dari tahun 2006 Di kota Bandung ini, Fems Kalau mau latihan freestyle bareng mereka Bisa loh ikut tenggabung Apalagi beberapa teknik freestyle Bisa diaplikasikan saat bermain sepak bola di lapangan Jadi kayak pemain-pemain Amerika Latin yang jago gocek itu Fems Bisa ngelawan mereka yang jahil-jahil Hari ini jadi perempuan Memang harus bisa jaga diri Fems Kalau ngomongin sini bela diri yang satu ini Pasti identik sama negara yang paling banyak jadi juara dunia Ya you know lah Fems That's right Tim Samba Brazil Selain jadi juara dunia sebanyak lima kali Brazil selalu melahirkan para jawara sepak bola di jamannya Sebut aja Pele Romario Ronaldo Ronaldinho Terus sekarang ada Nimar Tapi Brazil Gak cuma ngetop karena sepak bola nya aja Fems Seni bela diri mereka Capoeira ini Juga asalnya dari Brazil Capoeira lahir di abad ke-16 Oleh para budak yang dibawa ke Brazil oleh bangsa Portugis Karena bela diri dilarang Lalu mereka bikin seolah-olah hanya sebuah tarian Gak nyangka Fems Capoeira sekarang udah menjadi budaya Brazil Yang dipelajari di seluruh dunia Termasuk Indonesia Terus sejak kapan nih Capoeira masuk ke Indonesia? Kalau yang grup po saya di Indonesia sudah dari 2003 Jadi udah kurang lebih 19 tahun Masuk ke Indonesia tuh sekitar tahun 2000an Dan merata lah hampir Jakarta, Jogja, Bali dan kota-kota besar Jadi sekitar 2000an Ada beberapa kejadian yang sebetulnya mendasari penyebaran Capoeira di dunia Kalau di Indonesia ini Di zaman saya 2003 itu gara-gara film sebetulnya Film Only the Strong Itu masuk menyebar di Indonesia Kemudian orang-orang ngeliat dan orang-orang mulai mencari Capoeira Dan mulai mendirikan klub-klub Jadi lewat film Dan tiap generasi berbeda Ada beberapa yang setelah saya itu gara-gara Tekken, PS Ada yang gara-gara komik juga Ada beberapa macam tarian Yang menjadi dasar bela diri Capoeira ini Fems Misalnya Tarian Makulele Tiap orang yang memperanggakan Biasanya memegang sepasang tokat kayu disebut Grimas Bahkan ada juga nih Yang menggunakan golok sebagai alatnya Saat irama dimainkan Mereka mulai mengadu Grimas sesuai irama Ada satu orang yang bernyanyi Terus Yang lainnya akan merespon Oh iya Fems Persiapan ini juga seru loh Mereka menggunakan kostum dan makeup Biar makin terasa suasana Brazilnya Kalau yang ini Namanya Coco Dance Dengan kostum yang warna-warni Nuansanya memang terasa kayak di pantai negara Brazil Tarian ini juga melambangkan perasaan suka cita Yang dibawakan oleh dua pasangan Nah Kalau pemain musik dalam Capoeira Disebutnya Bateria Personilnya juga mereka-mereka yang mempelajari Capoeira Jadi Selain belajar bela diri Mereka mempelajari alat musiknya juga loh Fems Oh iya Fems Kalau awalnya dulu Pertarungan Capoeira ini biasanya terjadi di dalam area hutan Kalau dalam salah satu bahasa daerah di Brazil Hutan disebut Capoeira Nah kamu tertarik ya Fems Kalau mau gabung aja Sama komunitas Capoeira yang ada di Indonesia Salah satunya komunitas yang ada di kota Bandung Awalnya mungkin agak kakui yang ngikutin gerakannya Nah terus disini ada juga loh Anggota perempuannya Sekalian aja kita ngobrol yuk Sama mbaknya langsung ya Udah berapa lama sih mbak ikutan Capoeira ini? Di Capoeiranya start 2015 Berarti kalau tahun ini udah jalan 8 tahun Awalnya tuh karena kan Capoeira kan banyak ya Kompleks gitu Ada tariannya Ada musiknya Ada tekniknya Nah karena aku tuh dulu basicnya tuh dancer sebenernya Jadi tertarik awalnya tuh sama tariannya dulu Tapi ternyata setelah lama-lama nyobain teknik Oh seru juga gitu Akhirnya ya udah deh sampai sekarang Wah Fems Ini waktunya kita nanya ke Bang Joy Siapa jagoannya di Pildun kali ini? Bang Joy Siapa sih kira-kira jagoannya di Pildun kali ini? Wah saya dari dulu pegang Perancis dong Kan nambangnya ayam jantan tuh Kesannya jantan banget kan? Emang komentator idola harus maco ya Tapi nih Ngomong-ngomong soal tim ayam jantan Saya punya sesuatu nih Untuk Bang Joy dan juga penggemar tim ayam jantan Les Blues Ini dia Duh balik lagi Wah ternyata dikasih ayam beneran kita Fems Enak juga nih kalau bikin nopor Tapi pagi-pagi dengerin suara ayam berkokok Rasanya kayak lagi di kampung halaman ya Fems Sendu-sendu gimana gitu By the way Sesuai yang saya bilang tadi Fems Sebagai supporter timnas Perancis Yang udah dua kali juara dunia Otomatis nih Saya juga penggemar ayam jantan Yang jadi simbol tim Perancis Nah ngomongin soal ayam nih Di daerah Salatiga, Jawa Tengah Ada budidaya ayam ketawa Yang dikenal memiliki suara yang unik banget Tuh, denger suaranya aja Khas banget ya Mirip orang lagi ketawa Ayam ketawa ini memang termasuk jenis ayam hias Varietas asli dari Indonesia Tepatnya di Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Fems, ayam endemik Sidrap ini Disebut juga Manu Gaga Manu berarti ayam Sedangkan Gaga artinya ketawa Berarti Lady Gaga Lady yang ketawa dong Kalau jaman dulu Ayam ketawa menjadi peliharaan bangsawan Bugis Yang menjadi simbol status sosial Ayam ketawa ini juga melambangkan sikap Gaga berani Makanya Fems Harga ayam ketawa ini terbilang mahal Gak cuma suaranya aja yang dilatih Ayam-ayam ini juga harus prima kondisinya Agar bisa juara ketika ikut kontes Fems Sepintas ya Tampilan ayam dari Sidrap ini Mirip dengan ayam kampung Cara merawatnya pun sama Fems Tapi harganya nih yang jauh beda Kalau ayam kampung Biasanya ini cuma ratusan ribu rupiah Tapi kalau ayam ketawa ini Ada yang sampai puluhan juta rupiah Wah, mantep banget nih Kalau ayam yang ini beda lagi nih Fems Namanya ayam Onaga Dori Onaga artinya ekor panjang Dori artinya unggas Sesuai sama namanya kan Tuh, lihat ayah tuh Ekornya panjang banget Jenis ayam ini dikembang biarkan dari ayam lokal Jepang Dengan persilangan beberapa ras ayam Ayam hias inilah yang jadi hewan peliharaan para kaisar di Jepang Ekor ayam Onaga Dori Dapat tumbuh sampai dengan 10 meter Ekornya yang eksentrik inilah nih Yang jadi andalan para kolektor Makanya sama yang punya ayam Ekornya dirawat banget Agar ekornya tumbuh panjang dan tetap cantik Si ayam ini dia juga perlu perawatan khusus Fems Pertama kali benih ayam ini masuk ke Indonesia Adalah pada tahun 1998 Pada waktu itu Ada kesulitan nih buat si ayam Untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan Nah saat ada momen program Sister City Antara Surabaya dan Perfektur Koci Pak Bambang Aji Pratama dipercaya membiarkan benih Yang didapat mendiang mantan wali kota Surabaya Pak Sunarto Selain makanan utama Ada beberapa pakan tambahan Supaya Onagari tumbuh dengan baik Dan dapat nutrisi yang maksimal Seperti ulat Jerman Kacang tanah Sampai minyak maggot Pakan yang dikonsumsi ayam Onagari ini Pasti ngaruh banget nih ke pertumbuhan ekornya Kemudian kebersihan kandang Serta vaksin diberikan secara berkala Ini juga jadi faktor nih Untuk pendukung buat kondisi ayam Yang unik nih Fems Kandang untuk Onagadori ini Juga didesain sedemikian rupa Supaya ayam bisa bertengger dengan ekor menjuntai Makanya dibuat kanan khusus yang berbentuk lemari Jika ayam jenis biasa berusia yang 6 bulan Panjang ekornya sekitar 20 cm aja Tapi ayam Onagadori Dengan usia yang sama Panjang ekornya ini bisa mencapai 60 cm Mau tau gak Fems Harga satu ekornya berapa Harganya bisa mencapai 30 juta rupiah per ekornya Wess Jangan protes ya Ayam Kaisar nih Nah Ngomong-ngomong soal Pildu nanti Luis Enrique bersama dengan La Furia Roja Akan datang dengan generasi baru Untuk mengulangi kesuksesan di 2010 Tapi nih Fems Ada lagi yang lebih terkenal dari sepak bola di Spanyol Apa sih? Ini dia Fems Bienvenido Kalau dalam basah Spanyol Artinya selamat datang Nah buat kamu yang mau merasakan aura negeri Matador Cukup datang aja nih Fems Ke sebuah restoran di kawasan menteng Jakarta Busat Menu hal Spanyol yang bakal dibikin sebentar lagi Namanya Salmon Paya Dari segam ring bahan-bahan ini nih Fems Ada satu bahan yang wajib ada dalam setiap masakan Spanyol Pokoknya gak lengkap deh Kalau tanpa cita rasa Dan aroma rempah-rempah yang satu ini Namanya Saffron Kalau dalam bahasa Latin Populer dengan nama Kuma-Kuma Walau cuma diambil dari putih bunganya Tapi Saffron ini menjadi salah satu rempah-rempah termahal di dunia Gimana gak mahal Fems? Satu gramnya aja bisa mencapai 130 ribu rupiah Ada tomat yang bakal bikin Paya jadi asem-asem seger Meskipun tomat gak selalu ada di tiap hidangan Spanyol Tapi tomat itu wajib ada di dapurnya orang Spanyol Karena orang Spanyol ini doyeng banget nih Makan tomat dengan berbagai cara Wah jangan-jangan ini nih Yang bikin timnas Spanyol jadi juara tahun 2010 ya Dari tiga jenis Paya yang lagi dibikin ini Jenisnya adalah Paya Mixta Karena gak cuma berisikan potongan daging sapi Tapi juga dikasih topping ikan Salmon Kalau Paya yang asli di negeri Matador sana Justru identik dengan penggunaan daging ayam dan kelinci Biar Salmonnya mendadak matang Dikasih sentuhan torch dulu nih Fems Nah, kalau ikan Salmonnya ini udah berubah warna kayak gini Berarti udah matang nih Fems Menu Paya ini udah ada sejak abad ke-19 Awalnya sih populer di kota Valencia, Spanyol Kalau orang-orang Spanyola ini mengenalnya sebagai tapas Atau sebagai makanan pendamping minuman Sebelum makan, peras lemonnya dulu ya Fungsinya untuk menghilangkan rasa amis pada ikan Salmon Kemudian aduk-aduk lagi deh Hingga tercampur merata Kalau kamu lihat ada kerak masakannya Kalem aja Fems Justru bagi orang Spanyol Kerak paya inilah yang jadi incarannya Karena bumbu dan saffron ini banyak mengendap di bagian bawahnya Kalau soal rasa Wah, ada rasa asam, manis, dan sedikit pedas nih Fems Semuanya nyampur jadi satu di dalam paya Hidangan paya ini Jadi kuliner wajib dalam setiap pertemuan di Spanyol Biar beda, bisa juga nih pakai saus pelengkap Namanya Aiole Rupa dan rasanya 11-12 sih sama mayonaise Urusan sepak bola negara-negara Asia Memang makin menunjukkan tarinya Fems Udah sering ada kejutan kan Jaguan-jagoan Eropa atau Amerika Latin Bisa takluk dari negara Asia Salah satunya Negara Korea Selatan Di era kekinian kayak sekarang Korea Selatan ini seakan menjadi kiblat baru idola di seluruh dunia Tapi zaman now Nggak perlu jauh-jauh nih Pergi ke negeri gingseng Untuk merasakan suasana ala Korea Cukup di tanah air sendiri Atmosfer ala Korea bisa kita rasakan Fems Lokasinya ada di kota Sarat Budaya Daerah istimewa Jawa Jakarta Di sini Fems Ada satu tempat yang dikenal dengan sebutan Little Korea Oh iya Untuk nonsa bagian dalamnya Masih terasa suasana ala negeri Korea Emang sih Sejak dibuka pada tahun 2018 lalu Target pengunjung ini merupakan para pecinta drakor dan K-pop Untuk mendukung suasana ala drama Korea Di sini kamu bisa juga menyewa Hanbok Alias pakaian khas dari negeri gingseng Makin cantik Makin kece badai deh pastinya Kalau udah kece gini Waktunya makan-makan nih Fems Bukan cuma konsep restonya aja Pilihan menu santapannya juga Korea banget Fems Di sini terdapat puluhan menu Korea yang khas dan kekinian Dengan harga yang terjangkau Fems Mulai dari puluhan ribu rupiah aja loh Wah banyak banget nih makanannya Di sini Fems Pilihan menu bestsellernya banyak banget Yang dingin dan warna-warni Ada bingso of the blue sea Ada juga nih aneka hidangan Korea populer lainnya Seperti odeng Korndok potato Topo kitempura Gimbab Jajangmyon Dan menu barbecue dengan keju mozzarella Yo ifems Menjalarnya Korean Wave Membuat perkembangan budaya negeri gingseng ini Menyebar dengan pesat ke seluruh dunia Termasuk milik kita Gak hanya industri hiburan seperti K-pop Dan K-drama aja nih kemarin nih Makanan Korea pun kini makin akrab Di lidah orang Indonesia Aduh Cape juga nih Wah Udah jam 6 pagi nih Fems Berarti waktunya saya Stuart Henry Pamit undur diri Tapi jangan lupa Untuk terus saksikan ragam Indonesia Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Trans7 Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax